Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game ultraman fighting heroes dan di kesempatan kali ini saya akan coba ya salah satu karakter ultraman dewa ya terkuat oke disini dia adalah ultraman noah ya dan kali ini saya akan coba si ultraman noah ini untuk menyelesaikan misi di ultraman op ya misi ultraman op dan chapter 6 di mode sulit ya jadi kemarin kita sudah di chapter 5 dan sekarang kita ke chapter 6 dan disini semoga ini tidak error lagi ya teman-teman ya karena kemarin itu permasalahannya ada di emulator saya ya dan ini saya sudah coba ganti dan tadi sempat saya coba sih kayaknya sih lancar ya tapi saya belum coba ke seluruh stack ya jadi kita akan coba aja semoga sih aman ya oke wuh keren banget ya ada pelindungnya disini oke kita akan coba aja oke maaf tadi salah mencet ternyata oke ternyata bisa oke bisa ya oke oke kita coba hajar aja musuhnya hmm soalnya ini eh saya tes di emulator baru ya teman-teman jadi apa namanya kontrol-kontrolnya ini juga saya setting ulang dan tadi agak eh belum terbiasa ya oke tapi ternyata ini sih mantap banget ya wuh ini juga disini gambarnya jadi lebih jernih dan wah ini sih si Noah ini jarak jauh ya enak banget ya cuma serangannya memang agak lebih lambat oke kita coba skill satunya wuuuh sadis oke meledak semua ini monster duliannya kurang hajar kita hajar aja langsung oke oke kita coba nanti skill keduanya ya jika ada musuh lagi ya oke cukup lumayan aman ini sih wuuuh wuuuh tadi sekali ya ini gerakannya sangat cepat ya untuk skill 2 nya ya dia emm menyerang bagikan angin ya angin topan yang menyerang ke depan ya oke kita coba aja wuuuh dan ada listrik listriknya oke kita coba ini skillnya wuuuh keren bor oke gak apa-apa ya kita emm sudah coba untuk skill 1 dan 2 ke nanti di next kita akan coba untuk skill 3 nya ya oke ya lumayan ya ini gak gak ngebak ngebak lagi ya teman-teman ya jadi kita bisa selesaiin misinya dengan aman ya oke oke kita harus mengalahkan si galaktron ini ya wuuuh besar sekali dia ya kita coba langsung aja kita coba skill 3 nya ya waaa dia jadi dewa ya dan langsung menyerang seluruh area itu tadi kena semua teman-teman kalau memang ada musuh banyak di sekitarnya pasti akan terkena semua ya wuuuh sadis sekali ya skill 1 nya ya wow mantap bet ini sih mantap banget ya oke sekarang kita akan coba ke stack 6 3 ya oke ini ada skenario spesial ada apakah disana oke wuuuh ini padahal musuhnya masih belum keluar ya tadi bisa kita serang ya oke kita ambil angkat hmmm kita buanting oke lumayan ini ya oke kita hajar aja wuuu mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa dia tenang banget ya terbang tapi eee mantap banget ya apa serangannya begitu dasyat ya mungkin ini salah satu eee ultraman yang terbang ya dibanding dengan ultraman-ultraman yang lain ini oke mantap banget ini oke oke uuuuh oke kita coba cari musuh yang banyak dan nanti kita akan coba keluarkan skill tiganya ya oke sekarang lah saatnya terrrr mati semua ya gila gila damagenya wuh sadis oke nanti kita di stack berikutnya kita akan coba untuk pamungkasnya ya ini sekarang nampat oke kita coba ke stack nampat dan kita akan coba seperti apa pamungkasnya semoga sih bisa bisa keluarin ya untuk eee ini ya jurus yang tengahnya ini ya oke hmm oke kita kita harus sering mengeluarkan skill disini ya biar ini terisi penuh ya waduh udah habis aja ini ini eee stacknya terlalu deket ya oke gak apa-apa oke 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 kita kasih aja derrrr kena semua bro dan half piece ya oke tapi ini belum ternyata belum masih masih ada satu lagi si red kingnya oke kita coba kumpulkan dulu kita kasih hmm kita kasih lagi skillnya oke apakah akan keluar red kingnya oke oke sudah penuh ya kita tinggal tunggu red kingnya keluar dan kita akan coba keluarkan atau mungkin kita keluarkan sekarang aja ya sebelah-sebelah kita tunggu sedikit lagi oke oke iya ini dia keluar red kingnya satu lagi ya oke kita langsung aja ulti ya wuh wuh 999 tadi ya gila memang dewa bener dewa dewa sadis banget oke saatnya kita tinggal coba ee ke stack 65 ya disini kita sudah coba semua tadi jurus-jurusnya mantap-mantap gak ada satupun yang ee jelek ya semuanya bagus semua sih oke dan ini grafisnya bener-bener mantap ya di emulator yang baru ini jadi ini sebenernya sama temen-temen saya terakhir itu install di knob ya dan tapi sebelumnya itu knob yang 32 bit ya tapi ternyata masih sering ngebak ngebak seperti kemarin itu walaupun gambarnya sebenernya juga bagus juga sih tapi waduh 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 bentar gambarnya cukup bagus juga tapi kita sering ngebak ya misi-misi tidak bisa kita selesaikan dengan tuntas ya oke wuh waduh kita ditahan ya wuh oke kita kasih kita kasih lagi waduh kita ini kayak kita gak bisa keluar ya kita ditahan di tengah-tengah ya oke gak apa-apa santai aja bang satu lagi oke wuh pukulan tenggangannya aja udah 40 ribu ya ush keren 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 oke ya cukup sekian dulu ya ini sih mantap banget ya dan mungkin besok bisa kita akan lanjutkan lagi ke stack tadi chapter 7 ya chapter 7 di mode sulit si ultraman op ya oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini tetap dukung terus megaman channel dengan klik tombol subscribe like share setelah komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati